KM Rahmat Ilahi Sebenarnya tim SAR Banda Aceh mengevakuasi 24 nelayan KM Rahmat Ilahi yang terdampar akibat angin kencang dan gelombang besar di Pulau Bunta Aceh Besar minggu pagi. Rahmat Ilahi berjumlah 24 orang di dalam keadaan selamat. Demikian berapa cari tadi Banda Aceh. Kapal nelayan berkapasitas 35 GT itu terdampar dan mengenai karang akibat dihempas angin kencang setelah 6 hari melaut. Terdampar karena angin kencang jadi jangkar lorot naik atas karang kapal. Sekarang ombak pun kencang. Kapal gak apa-apa, miring aja. Memang udah masukkan air. Dan kita langsung kontek orang SAR, SAR pun siap melayani kita masyarakat melayan. Terutama saya minta berterima kasih kepada orang SAR yang telah membantu apresiasi dari kami melayan. Di mana Pak lokasinya? Lokasinya di Pulau Bunta, Pulau Aceh. Berapa mil lagi itu? Di mil, kalau milnya sekitar 8 mil. Berarti botnya gak apa-apa itu bisa? Botnya kalau kocat teduh mungkin bisa kita tarik lagi. Gak ada kerusakan, paling bocor aja masuk air. Nama apa? Ini tadi berita kami terima adalah jam 5.30 kita sudah terima. Kemudian kami melakukan persiapan. Kami langsung bergeser dengan kapal Krishna ini. Kemudian kami menggeser juga rib yang ada di sini. Karena ombak di daerah kejadian itu sekitar 3 meter lebih. Sehingga kapal kita sulit untuk menembus. Kami gerakkan rib. Akhirnya Alhamdulillah korban semuanya terfabasi dengan selamat. Untuk ABK kapal dari Rahmat Ilahi ini berjumlah 23. Namun tadi malam itu ada kapal yang menyusul, yang membantu. Satu orang itu berada di sana. Sehingga total semuanya. Ini 24. 24 semuanya terevakuasi dalam keadaan selamat. Kalau kondisi di sana tadi, Pak? Evakuasi kondisi yang mana? Tepat kejadian? Pada saat kejadian ini adalah badai besar. Kemudian kapal itu mati mesin. Sehingga terhempas badai. Kapal itu akhirnya terhempas ke karang. Tersangkut ke karang. Tim besar Banda Aceh berhasil mengevakuasi dengan selamat sebanyak 24 nelayan. Kini mereka telah dipulangkan ke Lampulau Banda Aceh menggunakan mobil trans Kutaraja. Banda Aceh, Budifatria, Serambion TV.